Pertahan berapa hari ini, kacang? Tiga hari. Tiga hari? Saking anak-anak, jangan menurut kita. Selagi ada tenaga, bapak kerja, anak-anak, jangan seperti bapak. Tidak perlu tahu penghasilan, yuk. Jangan lupa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah nyampe sini, kita lihat ada tukang kacang. Dagang kacang. Sepertinya ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Tapi cari posisinya agak jauh dikit. Posisinya di sana saja kali ya. Ini saja kali ya. Ini soalnya rumah kejabat. Kita di sini saja. Jadi kamu ambil dari sini ya, tuk ya. Jadi, kamu pura-pura duduk saja di sini, tuk. Oke. Posisikan ke kamera. Duduk sini. Oke. Oke. Di posisi situ, kan? Iya. Kita ada melihat tukang kacang. Tadi kita ikutin. Sekarang kita coba ambil. Ambil dari situ, ya. Jangan sampai ketahuan. Ini larahnya. Kita tunggu di sini saja, kayaknya. Ini juga kacangnya. Halo, Pak. Jualan kacang, Pak, ya? Iya. Ini, apa, berapa kacangnya per kaleng ini, Pak? Kalengnya 5 ribu. 5 ribu, ya, Pak. Saya bisa ngobrol-ngobrol sebentar sama Bapak, ya? Bisa. Ah, nama Bapak siapa, Pak? Hidali. Siapa, Pak? Hidali. Bapak Hidali. Mudali. 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 Umur sekarang berapa, Pak? 49 jalan 50. 50 lah. 49 jalan 50 tahun. Kelahiran tahun? 71. 71. 71. Tinggalnya di mana, Pak? Di Murni. Di Murni? Oh, dekat sini. Jadi, kalau keluar jualan itu jam-jam segini, Pak, ya? Sesudah asar lah. Sesudah asar keluarnya. Ini mau menuju ke mana, Pak? Gentalara. Gentalara sih? Iya. Sampai jam berapa kalau Bapak jualan? Jam 11, Pak. Jam 11 malam. Yang pasti jam 11 malam itu biasanya habisnya jam segitu. Atau habis-habis pulang? Jam-habis pulang. Tapi kalau untuk bulan Ramadan ini habis-habis terus, Pak? Agak kurang, kenapa ya? Agak kurang. Ini kan biasanya 15 kilo, 20 kilo, ini 10 kilo. Kenapa gitu, Pak? Dikurang? Pembeli itu pekurang. Pembeli pekurang. Kalau hari-hari biasa keluar jualan jam berapa, Pak? Masih kayak ini, Pak. Cuma orang itu kan jam-jam ini beli, Pak. Oh, jam segini orang beli, Pak, ya? Jadi kalau ini, kacang beli mentah, Bapak rebus sendiri atau kebun kacang dari kebun sendiri? Enggak, beli mentah. Beli mentah? Iya. Satu kilonya beli mentah berapa? Berkisar antara 11 ribu dan 17 ribu. 11 ribu? 13 ribu. Sampai 17 ribu. Eh, 13 ribu. Jadi Bapak rebus sendiri, kalau sudah jadi, modalnya berapa kalau sama rebus itu jatuhnya? Ini kalau beli ini kan tadi 12 ribu ini, Pak. Jadi 120. 120 se? Ya, 10 kilo tadi kan. 10 kilo, 120. Jadi kalau biasanya, kalau 10 kilo dapat uang berapa itu? Ini berkisar antara 220 malah. 200 sampai 250. Sampai 250 ribu. Kalau habis, 250. Kalau habis. Kalau tidak habis dikemanakan, Pak? Untuk kacang. Oh, bisa. Bisa berapa tahan berapa hari ini? Tiga hari. Tiga hari? Oh, kacang ini tiga hari masih enak nggak, Pak? Direbus lagi, Pak, ya? Ya, direbus lagi. Kebongan. Tapi ini kok berasap terus, Pak? Ini ada kompor. Oh, ada kompor. Saya bisa lihat, Pak? Bisa. Ada kompor. Oh, iya-iya benar. Berarti ini pakai gas, Pak, ya? Ada gasnya. Akhirnya itu, Pak Kabupusar ini untuk mana selain itu. Lagi kecilan, kan? Jadi, satu tabung itu tahan lima harilah. Satu tabung yang tiga kilo? Tahan? Lima hari. Lima hari. Jadi, Bapak sendiri, tadi namanya siapa? Saya lupa, Pak. Mudali. Pak Mudali. Pak Mudali, jualan kacang rebus ini sudah berapa lama, Pak? 2015. 2015. Sekarang 2021? Iya. Sama tahunan. Sama tahunan. Sebelum dagang kacang rebus ini, apa kerjaan, Pak? Serabutan. Oh, serabutan, Pak, ya? Apa saja, Pak? Bangunan. Oh, bangunan. Terkisi di sawit, kan? Oh. Jadi, kenapa sekarang jualan kacang? Alasannya? Kemarin, Pak, anak yang tidak keluar itu kan, untuk kerja bangunan itu kan, jualan tidak dekan. Ia, iya, 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 iya. Berarti, Bapak memilih jualan kacang rebus, bisa memanage sewaktu agar tidak terlalu capek. Karena faktor umur, Pak, ya? Faktor umur. Namun, ini juga menghasilkan, Pak, ya? Ya, kalau untuk, kalau habis, kita dalam bulan pastu ini Rp100.000 untuk kita, kan? Ya, berarti... Berarti, Rp80.000 untuk kita, kan? Untungnya, kalau habis, itu Rp100.000an dengan modal Rp110.000-Rp120.000an tadi, ya? Kan kantongnya. Oh, berkantongnya. Masih itu, itu, malah, kan? Tapi, mohon maaf, Bapak sendiri puasa? Pasal. Alhamdulillah. Di rumah itu, berapa orang yang tinggal di rumah, Pak? Kalau boleh saya tahu. Anak ACM, A3. Anak Bapak? Sudah nikah satu. Sudah nikah satu. Jadi, tinggal tiga. Tinggal tiga. Sudah besar-besar semua. Sudah. Yang nomor dua kerja. Yang dua kerja? Anu, apa? CS. Oh, CS. Di rumah sakit umum. Ya, CS di salah satu rumah sakit, Pak, ya? Yang kedua masuk sekolah, NK, Pak, Tidur. Berarti, Bapak menghidupi dari Jualan Kacang? Alhamdulillah. Yang paling bung sumpah. Kalau sempat SD yang satu sudah keluar, Pak, ya? Kalau ibu sendiri di rumah, ada usaha atau memang mengurus rumah tangga? Di rumah tangga. Murus rumah tangga. Dulu bakar kerupuk panggang, Pak. Oh, dulu bakar kerupuk panggang. Kalau sekarang berhubung karena jual beli agak kurang. Jadi, ya, dagangan hanya kacang rebus, Pak, ya? Jadi, gini, Pak. Apa harapan Bapak ini di umur yang sekarang ini yang masuk berapa tadi umurnya? Masuk 50 tahun? Ya, Bapak juga punya anak-anak itu yang sudah lepas, sudah berumah tangga satu dan dua kerja. Tentunya nanti ya nggak lama lagi Bapak sudah bisa dikatakan kalau orang berumah tangga sudah merdeka, Pak, ya? Itu apa harapan Bapak di masa umur yang sekarang ini, Pak? Tentunya nih, Pak, masalah selagi ada tenaga kerja, Pak, ya? Tentunya anak-anak jangan menurut kita, Pak. Selagi ada tenaga, Bapak kerja, anak-anak jangan seperti Bapak. Yang penting anak-anak nanti juga. Anak-anak harus sukses, Pak, ya? Nah, maksudnya yang penting adalah sekolah. Yang penting sekolah. Nggak tahu dapat uangnya dari kacang rebus, yang penting anak-anak harus sekolah, Pak, ya? Ya, nggak perlu tahu penghasilan, yuk. Ya. Yang penting anak-anak tahunya sekolah, Pak, ya? Satu kalengnya tadi berapa, Pak? 5 ribu. 5 ribu. Coba. Bapak, ini, nama saya Andi, Pak. Saya senang ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kayak Bapak. Yang, ya, bisa dikatakan orang-orang yang nggak ada alasan untuk menyerah. Saya sangat suka mencari cerita orang-orang kayak Bapak. Izin, Pak, boleh obrolan kita ini saya tayangkan di channel YouTube saya, Pak? Boleh. Nah, supaya yang muda-muda ini bisa hatinya tergerak. Jangan duduk-duduk di jalan. Nah, saya pengennya ngobrol-ngobrol sama orang kayak Bapak ini harapan saya, ketika saya upload di channel YouTube saya, itu bisa menggerakkan hati yang muda-muda. Yang tua aja, kayak Bapak bilang tadi, anak-anak nggak perlu tahu penghasilan Bapak berapa, gimana cara kerja Bapak. Yang penting mereka harus sekolah, itu yang saya tangkap cerita dari Bapak. Luar biasa saya dapat pelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan yang nonton juga dapat pelajaran. Coba, Pak, saya lihat. Saya bawa uang berapa, saya beli, Pak. Dapat berapa ini? Nah, coba, Pak. Dapat berapa ini kacangnya? Berarti ini 10 kilo, Pak, ya? Sayang, lagi puasa. Kalau nggak puasa, saya pengen coba ini, nih. Iya, iya, iya. Jadi, kalau soal kacang, apa nih? Cara memilih kacang, ada tips nggak dari Bapak? Biar saya tahu juga. Ada juga. Kacang yang bagus itu seperti apa? Coba, saya pengen coba. Karena yang tua kan, jangan belobang. Yang tua, kacangnya jangan belobang, ya? Ini maksudnya ada, cuma namanya belobang-belobang. Nah, kalau belobang nggak, ini nggak. Tapi kan kalau kita beli begini, kan di-shadow aja langsung. Ketika kita beli mentah, bisa milih? Nggak bisa? Itu, itulah beragamnya, Pak. Kalau saya nggak mau beli karungan. Oh, gitu. Ini lampar, memang agak mahal dikit. Oke. Kalau yang dikarung, kita nggak tahu. Yang bosuknya banyak, yang bosuknya banyak, kan? Oke. Kalau lah dihampar, kita tahu. Bukit mudanya, Bukit busanya, kan? Walaupun makanan seribu lebih mahal, kan? Yang bosuk. Tapi, mungkin bangannya yang kecewa, ya? Bapak, sudah... Kalau kejualan, dihancol. Dihancol, Pak, ya? Jangan, gentah lah. Gentah lah, Pak. Ya. Kalau itu, kalau Bapak ini gerobak ini kan main dorong aja sekarang nggak netap. Oke, lho, Pak. Terima kasih sudah berbagi cerita. Gini, Pak. Gini aja. Bapak, nggak usah, nggak perlu sedok lagi. Ini... Sudah saya beli. Nah, nggak apa-apa. Saya titip lagi, Bapak jual aja lagi. Ya. Saya terima kasih, Bapak sudah mau saya ganggu. Saya, Bapak sudah kasih pelajaran dari cerita Bapak. Saya terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, Pak. Dengan Pak Mudali tadi, Pak, ya? Nah, nama saya Andi, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dagang Bapak berkah, Pak, ya? Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas pelajaran dari cerita Bapak, ya? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Jangan lupa bahagia.